Dia adalah salah satu wanita Quraysh dan salah satu kerabat dari keluarga Nabi. Dia adalah putri Abi Talib, paman Rasulullah SAW. Ia juga saudara perempuan dari sepupu terdekatnya, Ali bin Abi Talib. Dengan Rasulullah, ia mempunyai hubungan garis keturunan serta agama. Namanya adalah Fakitah binti Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ada juga yang meriwayatkan namanya Umuhani adalah Hindun. Tapi yang paling populer dan paling banyak periwayatannya adalah Fakitah. Nabi SAW mencintai sepupu-sepupunya, anak dari pamannya, yaitu Abu Talib. Ketika orang tua dan kakek Nabi wafat, sang pamanlah yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW membalas kasih sayang pamannya dengan memberi perhatian dan cinta kepada sepupu-sepupunya yang masih kecil. Diriwayatkan sebelum masa ke Rasulullah, Rasulullah SAW pernah melamar Fakitah. Namun, Abu Talib menolak tawaran itu dan menerima pinangan Hubeiroh bin Abi Wahab bin Amr al-Makzumi. Karena Bani Magzum pernah menikahkan putri mereka dengan salah satu dari Kabilah Abu Talib. Sehingga untuk menjaga hubungan baik, Kabilah Abu Talib membalas perlakuan itu. Nilai inilah yang berlaku dalam tradisi Arab kala itu. Akhirnya Fakitah menikah dengan Hubeiroh. Pasangan ini tinggal di Mekah dan dikaruniai empat orang anak. Yang tertua bernama Hani. Karena itulah Fakitah dikenal dengan Ummu Hani. Yang lainnya adalah Amr, Yusuf, dan satunya lagi adalah seorang anak perempuan bernama Ja'adah. Namun sayang, sang suami enggan memeluk Islam. Pada peristiwa Fakitah Mekah banyak orang yang memeluk Islam, termasuk Ummu Hani. Namun sayangnya sang suami justru tidak mau bersyahadat dan malah pergi keluar Mekah meninggalkan Ummu Hani beserta keempat anaknya. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah SAW di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, Aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Saat itu beliau sedang mandi dan putrinya Fatimah menutupinya dengan tabir. Kemudian ku ucapkan salam. Beliau pun di balik tabir bertanya, Siapa itu? Kemudian aku menjawab, Aku, Ummu Hani binti Abi Talib. Jawabku, Merhaban Ummu Hani. Sambut beliau. Usai mandi beliau menunaikan sholat delapan rokaat dengan berbalut satu pakaian. Setelah sholat, aku berkata, Wahai Rasulullah, Saudaraku Ali bin Abi Talib, Ingin membunuh seseorang yang aku rindungi. Fulan bin Hubayro. Rasulullah pun bersabda, Sungguh, kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Jika demikian, jelas masalahnya. Jawab Ummu Hani. Setelah ditinggal oleh sang suami, Ummu Hani kembali mendapatkan pinangan dari Rasul. Namun kali ini, Bukan hanya karena cinta, Melainkan karena Rasul Iba melihat Ummu Hani, Beserta anak-anaknya yang terlantar. Ummu Hani berkata, Wahai Rasulullah, Aku mencintaimu melebihi mata dan telingaku. Akan tetapi, Bukankah hak-hak seorang suami itu besar? Aku khawatir jika aku menerima engkau sebagai suami, Perhatianku terhadap diriku beserta anak-anakku akan terabaikan. Namun apabila aku lebih mementingkan anak-anakku, Aku khawatir aku tidak bisa memenuhi hak-hakmu baginda Rasul sebagai suami. Mendengar jawaban Ummu Hani, Rasulullah tidak kecewa apalagi marah. Beliau bersabda, Sebaik-baik wanita yang menunggangi Unta adalah wanita Quraish, Karena dialah orang yang paling sayang kepada anak-anaknya, Dan pada saat yang sama dia juga yang paling perhatian kepada suaminya. Ketika umul mu'minin Khadijah wafat, Rasulullah merasa begitu sedih. Dalam keadaan itu, Beliau sering menemukan penghiburan di rumah Ummu Hani. Keluarganya mendukung dan menghiburnya saat beliau sedang berduka. Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya, Di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, Sebuah kemukjizatan pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW Datang ke rumah Ummu Hani untuk melakukan soat malam lalu tidur di sana. Malam itu, Rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia, Jibril AS, Untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan satu malam menuju Yerusalem dan Siratul Muntaha dimulai. Saat malam tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Ummu Hani berkata, Tidaklah Rasulullah SAW diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Melainkan dari rumahku. Pada malam itu, Beliau tidur di rumahku setelah beliau melaksanakan sholat isya. Dan seperti inilah Ummu Hani Raudi Allahu Anha, Sebagai perumpamaan seorang wanita yang penuh orisinalitas terhadap keluarga suaminya. Adapun Nabi SAW terkadang masih berketergantungan pada Ummu Hani karena ahlak dan karakternya yang baik. Setelah penaklukan kota Mekah, Ummu Hani mentelaah ayat-ayat wahyu dan menghafal hadis Rasulullah SAW. Dan dia meriwayatkan dari Nabi puluhan hadis. Beberapa hadis tersebut ada yang memperjelas tentang hukum syariat. Seperti sabda Rasulullah SAW menjelaskan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah dapat memilih. Jika dia mau, maka berpuasa. Dan jika dia tidak mau, maka dia boleh berbuka. Dan sabda Nabi yang menjelaskan bagaimana tata cara mandi besar. Seperti sabda Nabi. Jika salah satu dari kalian hendak mandi besar, Maka basulah setiap anggota badan sebanyak tiga kali. Dan beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani menonjolkan keutamaan ilmu dan kedudukan dalam risalah sama wiyah. Seperti sabda Nabi SAW. Ilmu adalah warisanku dan warisan para Nabi sebelumku. Ummu Hani juga meriwayatkan bahwa dia sedang berbicara dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, beri aku petunjuk untuk suatu amal perbuatan. Karena aku telah sepuh, melemah, dan menjadi gemuk. Lalu beliau SAW bersabda. Katakanlah Allahu Akbar seratus kali. Karena itu lebih baik bagimu daripada seratus unta. Dan katakanlah Alhamdulillah seratus kali. Karena itu lebih baik bagimu daripada seratus kuda-kuda yang dibebani dan dilempari batu yang kamu bawa di jalan Allah. Dan ucapkan Subhanallah seratus kali. Maka itu lebih baik bagimu daripada seratus budak dari Bani Ismail. Yang kamu bebaskan karena Allah. Dan ucapkan La ilaha illallah. Maka kamu akan terhindar dari dosa. Dan termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan Ummu Hani adalah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ia berkata, Tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi SAW melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani. Sungguh, ia pernah mengatakan. Sesungguhnya Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya pada hari Fatuh Mekah. Lalu beliau mandi dan melakukan sholat delapan rokaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu. Namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan dari Ummu Hani, Nabi SAW berpesan kepadanya. Peliharalah kambing wahai Ummu Hani. Karena ia pergi dengan kebaikan dan kembali dengan kebaikan. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang belum diriwayatkan. Ummu Hani R. Anha menyaksikan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian ia hidup sampai zaman hulafa Ur-Rashidin hingga menjumpai Islam berkembang di luar Jazirah Arab. Sampai setelah itu dia merasa hancur dengan kesyahidan saudaranya, Ali bin Abi Talib sebagai holifah ke-4. Dan Ummu Hani pun meninggal tak lama setelah itu. Menurut riwayat yang paling relevan, ia menjadi salah satu wanita pada zaman kenabian yang dihormati. Yang mendapat kemuliaan baik dalam agama yang lurus dan iman yang mendalam serta garis keturunan yang mulia. Dia adalah seorang wanita yang datang ke Mekah Al-Mukaromah dari Jazirah Arab. Sehingga Allah memberikan kepadanya sebuah kehormatan untuk mengikuti cahaya Islam saat cahaya itu muncul dan bersinar. Pada saat kelahiran pertama agama Islam, ia adalah istri dari holifah pertama dalam sejarah Islam. Ia juga ibu dari salah satu istri Rasul SAW. Dia adalah Ummu Ruman, sahabat yang mulia, istri Abu Bakar As-Siddiq, dan ibu dari Sayyidah Aisyah. Yang nama lengkapnya adalah Zainab binti Amir bin Uwaymir bin Abdishams bin Itab bin Kinana. Namun ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Ruman. Ia adalah istri Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Sebelum Islam datang, Ummu Ruman adalah istri Abdullah bin Al-Harith bin Sakbaro. Dari perkawinannya dengan Abdullah, ia dikaruni seorang putera bernama At-Tufayl. Mereka tinggal di Asuro. Tak lama kemudian Abdullah membawa istrinya ke Mekah untuk tinggal di sana. Sebagaimana kebiasaan para pendatang kala itu yang bersekutu dengan para pembesar Mekah yang dapat melindunginya. Begitupun dengan Abdullah bin Al-Harith, ia bersekutu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sayang, Abdullah tidak dikaruni Allah SWT dengan umur yang panjang. Ia meninggal setelah setahun tinggal di Mekah. Abu Bakar kemudian menikahi Ummu Ruman dan merawat At-Tufayl. Ummu Ruman pun menjadi istri kedua Abu Bakar. Dari istri pertamanya, Abu Bakar memiliki dua orang anak, yaitu Asma dan Abdullah. Dari pernikahan dengan Ummu Ruman, Abu Bakar pun mendapat dua orang anak, yaitu Aisyah dan Abdurrahman. Selisih usia Asma dan Aisyah 10 tahun, Ummu Ruman menyatukan At-Tufayl, Asma, Abdullah, Aisyah, dan Abdurrahman dalam asuhannya. Ketika Abu Bakar suaminya masuk Islam, Ummu Ruman juga memeluk Islam. Ia termasuk salah seorang As-Sabi Kunal Awalun, yaitu kelompok pertama yang masuk Islam. Semua anaknya mengikuti jejaknya masuk Islam, kecuali Abdurrahman. Dengan demikian, Ummu Ruman adalah rumah kedua yang berada dalam naungan Islam setelah rumah Rasulullah SAW. Berbagai macam siksaan yang dilakukan kafir Quraish kepada kaum muslimin di Mekah juga menimpa Ummu Ruman. Apalagi, ia aktif bahu-membahu dengan suaminya, menyelamatkan orang-orang yang telah memeluk Islam, kala itu dari gangguan kafir Quraish. Sebagai ibu, Ummu Ruman sangat disiplin dan berhasil mendidik anak-anaknya. Sebagai seorang istri, ia sangat menghormati hak-hak suaminya. Dan ia adalah seorang wanita yang menempati janji, lagi bijak. Sifat-sifat mulia itu terekam dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW meminang Aisyah. Ketika Khadijah telah wafat, Kaulah binti Hakim istri Usman bin Maz'un datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, tidakkah engkau menikah lagi? Beliau berkata, Dengan siapa? Apabila engkau mau, engkau dapat menikahi seorang gadis atau seorang janda. Katakaulah, Siapakah gadis tersebut? Ucap Rasulullah, Putri hamba Allah yang paling engkau cintai di muka bumi, Aisyah binti Abu Bakar. Lalu siapakah janda tersebut? Jawab Rasulullah, Yaitu, Saudah binti Zam'ah, Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti apa yang engkau ucapkan. Rasulullah pun berkata, Kalau begitu, Pergilah kepada keduanya, Dan sebutkan nama ku kepada mereka. Kaulah kemudian datang ke rumah Abu Bakar, Dan ketika masuk, Ia berkata, Wahai umurumang, Kebaikan dan keberkahan apakah yang dicurahkan Allah kepada kalian? Apakah itu? Jawab umuruman. Rasulullah SAW mengutusku meminang Aisyah untuk beliau. Jawab kaulah. Kemudian umuruman berkata, Kalau begitu, Tunggulah sampai Abu Bakar pulang. Setelah Abu Bakar tiba, Kaulah menyampaikan maksud Rasulullah SAW. Setelah mendengar kabar itu, Abu Bakar berkata, Tunggu sebentar. Abu Bakar pun keluar rumah. Ketika kembali, Abu Bakar berkata kepada kaulah, Pergilah kepada Rasulullah, Undang beliau kemari. Kaulah pun pergi menjemput Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, Abu Bakar menikahkan Rasulullah dengan putrinya, Yaitu Aisyah. Umuruman hidup dengan suaminya, Dengan mengorbankan harta serta nyawanya. Ia pernah melihat Abu Bakar membelanjakan hartanya, Untuk membebaskan budak yang sudah tak berdaya, Yang mengikuti risalah hidayah. Dan ia pun tidak pernah keberatan, Dan tidak pernah mengeluh atas harta yang sudah diinfakkan, Dan sudah dikorbankan. Telah masa setelah pernikahan itu, Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah. Beliau meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar segera menyampaikan hal itu kepada istrinya, Umuruman. Berita itu tidak membuat Umuruman takut. Meski ia harus tetap tinggal di Mekah bersama dengan anak-anaknya, Di bawah ancaman bahaya yang mungkin terjadi, Umuruman justru berkata, Sesungguhnya keluarga Rasulullah SAW harus menjadi teladan kita. Tak lama setelah sang suami hijrah bersama Rasulullah SAW, Umuruman pun menyusul bersama keluarganya dan keluarganya Rasulullah. Ketika tiba di Madinah, Umuruman berkata kepada suaminya, Wahai Abu Bakar, Tidakkah engkau mengingatkan Rasulullah SAW tentang perkara Aisyah? Maka Abu Bakar segera berangkat menemui Rasulullah dan berkata, Tidakkah engkau ingin menggauhli keluargamu, Ya Rasulullah? Di Madinah, Aisyah berkumpul dengan Rasulullah dan menjadi pendamping hidup beliau bersama Umul Mukminin yang lain. Hubungan Rasulullah SAW dan Aisyah mendapat cobaan yang begitu dasyat. Peristiwa ini juga dirasakan oleh Umuruman, Ibu Aisyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah, kaum munafikin menghembuskan fitnah yang menyerang kehormatan dan kemuliaan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan hadis If, yaitu berita dusta. Namun akhirnya, Allah SWT sendiri yang menegaskan kesucian Aisyah. Sementara para penyebar kabar dusta itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah peristiwa itu juga, di tahun ke-6 Hijriyah, Umuruman wafat karena sakit yang dideritanya. Rasulullah SAW ikut turun ke dalam kuburannya dan berdoa di sana. Beliau bersabda, Barang siapa yang ingin melihat wanita bida dari surga, hendaklah ia melihat Umuruman.